Intro Selamat datang di Poppy Robin Nah berbeda dengan sebelumnya Kali ini saya akan membahas sebuah Timeline dan sekaligus membuka Playlist lini masa pula yang nantinya Berisi konten-konten seperti ini Dan karena ini yang pertama kali Untuk memulai playlist ini yang paling baik Menurut saya ialah dengan sebuah kronologi Terjadinya Jagad Raya Yang sudah saya rangkum dimulai dari Era ketiadaan atau era penciptaan Dan akan berakhir di jaman besi Peradaban manusia Pada permulaannya yang ada Hanya kehampaan, waktu dan ruang Pun belumlah lahir Yang ada hanya kekosongan tak berbatas Ini adalah keadaan dimana Seluruh materi dan energi tertekan Menjadi sangat padat dan sangat panas Pada tahap ini Semua materi yang ada di alam semesta Seperti proton, neutron, dan elektron Masih dalam bentuk yang Sangat berbeda dari yang kita kenal saat ini Yang ini berupa materi Sangat tinggi energi dan tekanan Lalu seiring firman Tuhan Jagad pun tercipta Ini adalah situasi dimana Ledakan yang tak terukur besarnya Melepaskan energi yang luar biasa Dahsyat dalam bentuk panas Cahaya dan radiasi Keadaan awal yang sangat padat dan panas ini Secara tiba-tiba pun meluas Seakan tak berbatas dan tanpa henti Dalam kecepatan yang sangat tinggi Melahirkan ruang dan waktu Bersamaan dengan penyebaran materi serta energi Dan setelah ini pula Terciptalah elektromagnetisme dan gravitasi Gravitasi ini mulai mengkompres Awan helium dan hidrogen Terus menerus dan merapat Semakin padat Hingga pada akhirnya Lahirlah bintang pertama Di semesta ini Bintang yang kita sebut dengan Metus Sela Bintang tertua di Jagad Raya Seiring proses pembentukan lainnya Yang terjadi terus-menerus berkesinambungan Bintang-bintang lain pun Mulai lahir Dan terbentuk pada posisinya Masing-masing Setelah ini Jagad Raya pun memasuki Era yang didampakkan dengan Reionisasi Menandakan terbentunya Semakin banyaknya Gugusan bintang-bintang Di masa ini Bintang-bintang memancarkan Radiasi yang mengionisasi Hidrogen netral Dalam gas antar bintang Membuat alam raya Lebih transparan Nah setelah ini Lahirlah lubang hitam Yang pertama Membentuk sebuah wilayah Di ruang angkasa Dimana gravitasi Pada bidang tersebut Sangatlah kuat Sehingga gak ada yang bisa Lepas dari tarikan lubang ini Bahkan cahaya pun Akan tertelan secara keseluruhan Ini pun disusul lagi Oleh alam semesta Yang mulai memanas Semakin banyak Bintang-bintang lahir Dan terbentuk Dan turut menyumbang Memanasnya kondisi jagat Dan pada 13,2 miliar tahun Yang lalu Terbentuklah galaksi pertama Galaksi ini terbentuk Seperti sebuah kumpulan Besar bintang Gas dan debu Yang kesemuanya ini Dijaga rapat oleh gravitasi Namun setelah ini Era reionisasi pun berakhir Menandakan bahwa Sebagian besar hidrogen netral Dalam alam semesta ini Telah terionisasi Oleh radiasi Dari bintang dan galaksi Dan setelah ini Lahirlah Bima Sakti Atau Milky Way Galaksi tempat kita Tinggal yang mencakup Tata surya bumi Bintang dan materi Angkasa lainnya Mulai terakumulasi Dan merapat Membentuk satu bangun Yang seperti kita kenal Saat ini Setelah ini Halo kosmik Bima Sakti pun terbentuk Ini adalah wilayah Serupa seperti bola Yang mengelilingi Galaksi Bima Sakti Terdiri dari Bintang-bintang kuno Dan materi gelap Atau Dark Matter Pembentukan halo ini Mencerminkan perakitan awal Bima Sakti Dengan bintang-bintang Dan gugus-gugus kuno Menjadi beberapa struktur pertama Yang bergabung Di sekitar galaksi kita Lantas sesuai Perkembangannya Alam semesta ini pun Mulai mendingin pak Suhu rata-rata Sekitar 12.800 Menandai transisi Dari keadaan yang sangat panas Energetik Dan kacau Menjadi sedikit lebih dingin Alam semesta pun Seakan sudah siap Untuk menunggu ditinggali Sistem data surya Yang berpotensi Menjadi tempat planet Dengan kondisi Yang mendukung kehidupan Mulai terbentuk Dan pada saat ini Alam semesta Mencapai seperempat Dari diameter akhirnya Atau diameter saat ini Dan terus-menerus Mengembang secara progresif Yang selanjutnya ini Ditandai dengan terbentuknya Cakram tipis Bima Sakti Terjadinya cakram tipis ini Menandai perkembangan Wilayah yang datar Dalam galaksi Dimana sebagian besar Bintang Bima Sakti Termasuk matahari kita Berlokasi Cakram Bima Sakti ini Memiliki diameter Sekitar 100.000 tahun cahaya Dan tata surya kita Termasuk planet bumi Adalah salah satu Dari banyak sistem bintang Yang ada di dalamnya Lantas akhirnya Tingkat pembentukan bintang Bima Sakti ini Mulai menurun lagi Karena seperti galaksi yang lain Bima Sakti ini Mengalami tingkat Pembentukan bintang Yang amat bervariasi Sepanjang sejarahnya Ini sekaligus menunjukkan Perubahan Dalam ketersediaan gas Dan faktor-faktor lain Yang mempengaruhi Jumlah kelahiran Bintang baru Dan ini disusul Dengan terus mendinginnya Situasi alam semesta Selama miliaran Tahun berikutnya Hingga mencapai Suhu minus 270 Celsius Bima Sakti pun Mulai bertransformasi Lagi dengan Menumbuhkan Lengan-lengan spiralnya Awalnya Galaksi ini Mulai dengan Struktur yang lebih acak Tapi seiring Berjalannya waktu Bintang-bintang Dan gas dalam galaksi Tersebut mengelompok Menjadi lengan-lengan spiral Yang terlihat Ikonik Seperti yang kita kenal Namun setelah ini Terjadi pergeseran Kosmik Energi gelap Sebuah kekuatan Misterius Yang hanya diketahui Oleh Tuhan ini Mulai mendominasi Atas gaya Tarik gravitasi Ini menyebabkan Percepatan laju Ekspansi Alam semesta Termasuk dengan Terbentuknya matahari Di sekitar 4,57 miliar Tahun yang lalu Matahari ini terbentuk Dari awan Gas dan debu Dan akhirnya Menjadi pusat Tata surya kita Dan seperti yang kalian tahu Dengan adanya matahari ini Planet bumi pun menerima Percik kehidupan Pertamanya Yakni dengan Adanya air Pak Kehidupan pun akhirnya Muncul di bumi Meskipun Waktu persis munculnya Kehidupan di bumi ini Masih menjadi Subjek perdebatan ilmiah Perkiraan ini Menandai munculnya Bentuk-bentuk kehidupan Awal di planet kita Berupa Makhluk bersel tunggal Selanjutnya isi bumi pun Menjadi lebih Bervariasi Termasuk dengan Batu-batuan yang Mulai menampakkan Diri sebagai tanda Jika mineral-mineral Sudah membeku Di atas permukaan bumi Dan secara Geologis Bumi pun Sedikit demi sedikit Mulai membentuk Wajahnya sendiri Wajah ini Secara teoritis Diketahui oleh Para pakar Dengan terbentuknya Benua super Bernama Valbara Kemunculannya ini Pula dianggap Sebagai fase Yang penting Dalam sejarah Geologis Planet kita Dan awal mula Kemunculan makhluk-makhluk bernyawa Seperti cyanobacteria Yang termasuk dalam Organisme fotosintesis Terawal yang diketahui Fosil cyanobacteria ini Berhasil ditemukan Di daerah Warawuna Di bagian Barat Australia Sekaligus Menjadi bukti Jika bumi Semakin ingin Ditinggali Hingga pada Akhirnya 3,2 miliar Tahun yang lalu Super benua pun Terbentuk lagi Dan para ahli Menyebutnya Sebagai benua Super Ur Dan bumi Sendiri mulai Berkembang Secara pesat Ditandai dengan Kemunculan Bakteri darat pertama Bakteri ini pun Berfotosintesis Dan melepaskan Oksigen ke atmosfer Peristiwa ini Akhirnya mengarah Pada oksigenisasi bumi Membuka jalan Bagi bentuk-bentuk Kehidupan Yang lebih kompleks Ini disusul oleh Lahirnya Benua super berikutnya Yakni Kenorlena Dengan pasang Surut air laut Turun di bawah 305 meter Wajah bumi pun Terus-menerus Terbentuk Di berbagai area Ini seiring adanya Pergerakan Lempeng tektonik bumi Yang sudah juga dimulai Lempeng tektonik ini Memainkan peran kunci Dalam membentuk Permukaan bumi Dengan menyebabkan Benua-benua Terus bergerak Mengarah pada Pembentukan Pegunungan Cekungan Lautan Dan fitur geologi Nah ini disusul Dengan suhu bumi Yang semakin turun Seakan ingin Menstabilkan Seluruh permukaannya Tapi sayangnya Dengan ini pula Terjadi glasiasi Huronian Konon glasiasi Ini disebabkan oleh Terlalu banyaknya Oksigen yang ada Dalam atmosfer bumi Dan memang Di 2,22 miliar Tahun yang lalu Banyaknya Oksigen ini juga Mempengaruhi Terbentuknya Lapisan ozon Sebuah lapisan Yang melindungi Kehidupan di bumi Dari radiasi Ultraviolet Yang ada pada Sinar matahari Dan gak hanya ini Peristiwa lain pun Turut terjadi Susul-menyusul Antara lain Ialah terbentuknya Reaktor nuklir alami Di Oklo Gabon Afrika Ini diakibatkan Tingkat konsentrasi Uranium-235 Yang sangat tinggi Formasi geologis Oklo ini Menghasilkan reaksi Rantai nuklir Yang nantinya Terus berkelanjutan Sementara itu Kadar oksigen pun Terus meningkat Mencapai Lebih dari 15% Dan lahir pula Benua super yang lain Yang diberi nama Kolubia Dan konon setelah ini Benua super Kolumbia Ini pun pecah Dan terpisah Satu sama lain Akibat aktivitas Tektonik dan geologis Bumi masih belum puas Mengubah Wajah awalnya Sedangkan di permukaannya Lahirlah Stromatolit Kumpulan rumah mikroba Yang berbentuk Batuan-batuan unik Dan ini pun selanjutnya Disusul dengan Kemunculan Bangiomorpha pubesens Yang merupakan Salah satu contoh Awal organisme Yang mampu Bereproduksi secara seksual Alias melakukan Perkawinan Ini sekaligus Menandai bahwa Pintu variasi Makhluk di bumi Sudah dibuka Lebar-lebar Namun sebelum Lahir berbagai macam Makhluk baru Bumi sekali lagi Dilanda jaman es Yang sungguh ekstrim Tercatat 3 jaman es Terjadi di periode ini Pertama ialah Glaciasi Kaigas Glaciasi Sturtian Dan ketiga Glaciasi Marinoan Ketiga jaman es ini Membuat bumi tampak Seperti bola salju Atau snowball Dengan es yang Menutupi seluruh permukaannya Tapi setelah Kebukuan ini Muncul tanda Pertama kalinya Kehidupan yang lebih kompleks Terbukti Dengan adanya Fosil cacing Yang ditemukan di China Ini dianggap sebagai Bukti yang sangat signifikan Tentang adanya Kehidupan Multiseluler pertama Di bumi Dan memang Selanjutnya Ialah apa yang Dinamakan dengan Avalon Explosion Sebuah fenomena Yang mana terjadi Berbagai kemunculan Fauna-fauna Edyakara Atau organisme kompleks Pertama Yang bersifat lunak Tercatat Sebanyak lebih 250 organisme Multiseluler Muncul di era ini Dan gak hanya Berhenti disini Karena berikutnya Yang terjadi Ialah Cambrian Explosion Yang memunculkan Organisme dengan Tubuh yang lebih kompleks Dan variatif Seperti Misalnya Hewan bercangkang keras Hewan berlendir Dan binatang-binatang kuno Seperti Trilobite Anomalokaris Atau Marela Yang mungkin sekarang Dianggap sebagai Bangsa Udang Atau Artropoda Dan memang Sampai puluhan juta Tahun berikutnya Film Artropoda Inilah yang menjadi Penguasa di bumi Mereka bahkan Menguasai daratan Bersama-sama Dengan meriahnya Tanaman-tanaman purba Seperti Alga Di era ini Membentuk koloninya Dan terus melakukan Adaptasi dengan lingkungan Dan iklim awal di bumi Namun ini Semua hanya Bersifat sementara Karena setelah ini Terjadi Kepunahan Kepunahan besar global Yang pertama Yang disebut dengan Ordofician Extinction Yang mana Kepunahan global ini Membasmi Lebih dari 60% Makhluk hidup di bumi Terutamanya Organisme di lautan Konon penyebab Kepunahan ini Ialah adanya Perubahan iklim Secara ekstrim Tapi selanjutnya Setelah dalam Tanda kutip Pembersihan alam ini Maka dimunculkan Kehidupan yang lebih Mutahir dengan Makhluk yang lebih Beragam pula Ini tercatat Ditandai oleh Lahirnya hewan-hewan Tetrapoda Atau binatang Berkaki empat Pertama di bumi Termasuk diantaranya Ialah amfibi Seperti Akan tostega Dan ichthyostega Di daratan Sendiripun Permai tumbuhan Mulai menghijau Ini ditandai Dengan adanya Tanaman paku-pakuan Purba Era ini Disebut dengan Periode defonian Nah namun Seperti masa yang Sudah-sudah Defonian period ini Nggak berlangsung Selamanya pak Bumi sekali lagi Dilanda kepunahan Global yang Sangat besar Yang kedua Yang dinamakan Dengan defonian Extinction Ini berhasil Memuslahkan Sebanyak 70% Dan makhluk hidup Di bumi Dan seperti yang kalian Bisa tebak juga Setelah ini Datanglah masa Dimana hewan Dan tumbuhan Berkembang semakin Pesat dan mutakhir Dengan datangnya Periode karboniferus Dimana makhluk laut Seperti emmonite pun Juga sudah muncul Ini Selanjutnya disusul Dengan keberadaan reptil Pertama yang menjadi Penguasa bumi Kadal-kadal purba Seperti pedrolakosaurus Atau amfibi Seperti amfibamus Beranak pinak Mengambil alih bumi Sedangkan hutan-hutan purba Pun mulai lebat Tanaman seperti ekor kuda Atau ekwisteles Pohon bersisik Seperti lepidodendrales Atau tumbuhan Paku-pakuan pun Merebak lebar Di daratan Dan seiring semuanya ini Wajah bumi pun Mulai berubah lagi Dengan terbentuknya Benua super Bernama Pangea Pangea ini adalah Benua super terakhir Dan yang paling terkenal Tapi sekali lagi Sekali lagi Bumi dilanda Kepunahan besar ketiga Yang dinamakan dengan Permian extinction Dan para peneliti pun setuju Jika kepunahan ini Ialah kepunahan global Yang terbesar Dalam catatan Sejarah planet bumi Bagaimana tidak Kepunahan ini Memusnahkan sebanyak 90% Dari seluruh Makhluk hidup Yang ada di planet bumi Dan setelah Kepunahan brutal ini Era yang kita Paling kenal pun Terlaksana Yakni periode Dimana dinosaurus Menjadi penghuni bumi Zaman ini Disebut dengan Mesozoik awal Dimana kita bisa Menemui dinosaurus Periode triasik awal Seperti Titanis trofeus Postosukus Atau proterosukus Nah seiring ramainya Spesies dinosaurus Triasik ini Bermunculan Bumi pun mencatat pula Keberadaan mamalia pertama Hewan yang menyusui Dan memiliki rambut Seperti Morganucodon Dan Megasostrodon Hidup berdampingan Dengan dinosaurus Seperti Dimetrodon Menandakan Jika planet bumi Sudah siap Untuk ditinggali Oleh berbagai jenis Makhluk hidup Namun setelah ini Dan seakan-akan Mengulang era-era sebelumnya Kita tiba di Late Triasik Extinction Yang meski Berskala lebih kecil Daripada kepunahan besar Sebelumnya Kepunahan Triasik ini Sempat menghapus Sebanyak 75% Dari semua spesies Yang ada di bumi Yang syukurnya Ini nantinya tergantikan Dengan kemunculan Dinosaurus era Jurasik dengan ukuran Yang jauh lebih besar Daripada Dinosaurus era Triasik Kita bisa menemukan Macam-macam dinosaurus Seperti Brachiosaurus Stegosaurus Arkepterix Dan sebelum era dinosaurus ini Benar-benar berada di puncaknya Benua Pangea pun terpecah Pemecahan Pangea ini Menghasilkan Pembentukan dua daratan besar utama Laura Sia di belahan bumi utara Dan Gondwana di belahan bumi selatan Peristiwa ini pun seakan Mempersiapkan panggung Bagi pemisahan Dan pergerakan lebih lanjut Dari benua-benua ini Hingga akhirnya datang Era Kretasius Zaman di mana Dinosaurus benar-benar Memuncaki sebagai penghuni bumi Menurut ukuran dan jumlahnya Inilah era Dimana Tyrannosaurus rex Dan Spinosaurus Hidup di waktu yang sama Berdampingan dengan Macamnya Triceratops Ankylosaurus Dan Velocraptor Atau Mosasaurus Dan selain ini pula Wajah bumi Terus mengalami perubahan Subbenua India Terpisah dari Gondwana Memulai perjalanan Panjang tabrakan Dan konvergensi Dengan benua Asia Yang pada akhirnya pula Inilah yang menciptakan Pegunungan Himalaya Sedangkan Australia Australia juga akhirnya Terpisah dari Antartika Ini menandai isolasi Kedua daratan ini Dan berperan dalam Biogeografi Dan keanekaragaman Hayati unik Di benua Australia Sampai akhirnya Terjadi peristiwa Kepunahan sekali lagi Yang kali ini Dinamakan dengan Cretasius Paleogen Extinction Yang sering dikaitkan Dengan hantaman Asteroid Raksasa Ini menyebabkan Kepunahan sekitar 75% Dari semua spesies di bumi Dan setelah bumi Merasa puas dengan Era dinosaurus ini Datanglah Era Primatapa Sebuah Zaman atau era Yang disebut Oleh para penganut Darwinisme Sebagai zaman Spesies nenek moyang manusia Yang mencakup Monyet Kera Dan pada akhirnya Manusia Setelah ini Bumi pun mulai Berbenah kembali Di sisi lain Amerika Selatan Terpisah dari Antartika Lantas muncullah Spesies gajah pertama Khususnya Erythrium Melachege Brechristosi Yang sekaligus Menandai awal Evolusi kelompok mamalia Ikonik ini Dari nenek moyang gajah Modern Turut mencul pula Keluarga bovid Dengan jenisnya Yang beragam Termasuk seperti Antelope Rusa Dan gazelle Nah setelah Cukup lama Dihuni oleh Bangsa hewan berkaki Empat dan Burung-burung purba Tentu saja Bumi pun bersiap Dihuni oleh Austrolopithecus Hominini Yang berjalan Dengan dua kakinya Yang selanjutnya Disusul dengan Berbagai varian Dan jenis manusia Purba lainnya Dan pada akhirnya Bumi memasuki Zaman Batu Paleolithicum Nato Zaman Batu Ini adalah Periode dalam Sejarah manusia Yang dimulai Sekitar 2,6 juta Tahun yang lalu Pada masa ini Manusia purba Seperti Homo Habilis Dan Homo Erectus Menggantungkan Hidup pada Alat-alat yang Mereka buat Dari batu Tulang Dan kayu Mereka hidup Dalam kelompok-kelompok Kecil Dan berburu Hewan Serta mengumpulkan Makanan Nah lantas Kita meloncat Jauh pada 195 ribu Tahun yang lalu Yang mencatat Munculnya Manusia Yang memiliki Anatomi modern Di Etiopia Afrika Ini sekaligus Menandai munculnya Spesies kita sendiri Yakni Homo sapiens Dan setelah ini Kita meloncat Ke tahun 10.000 sebelum Masehi Sebuah masa Yang disebut dengan Revolusi Neolitikum Ini adalah Periode transformasi Dalam sejarah manusia Menandai Peralihan dari Gaya hidup Berpindah-pindah Pemburu Pengumpul Atau hunter-gatherer Menjadi Bangsa bertani Yang menetap Dan memelihara Hewan Atau Membudidayakan Tanaman Perubahan ini Memiliki Implikasi Yang mendalam Bagi masyarakat Manusia Mengarah pada Perkembangan Pertanian Pemukiman Permanen Dan pertumbuhan Peradaban Selanjutnya pun Manusia ini Dikisahkan Terus berkembang Secara sosial Dan teknologi Memanfaatkan Apa yang disediakan Oleh alam Pak Kita pun Akhirnya Memasuki Jaman Perunggu Ini adalah Periode penting Dalam evolusi Teknologi manusia Dan perkembangan Peradaban mereka Penggunaan Perunggu ini Memungkinkan Masyarakat Untuk membuat Alat dan senjata Yang lebih kuat Serta Membantu Dalam pertanian Yang lebih Produktif Dan berkontribusi Pada perkembangan Kota dan Peradaban Yang lebih Mutakhir Jaman Perunggu ini Bisa dikatakan Berakhir Ketika manusia Mampu Memanfaatkan Besi Menggiring Peradaban menjadi Semakin Canggih Dengan Diciptakannya Peralatan Bermateri Besi Dua peradaban Ikon Dalam Zaman Besi Adalah Yunani Kuno Dengan Perkembangan Budaya Dan ilmu Pengetahuan Yang kaya Dan Romawi Kuno Yang kita ingat Melalui banyaknya Infrastruktur Yang terkenal Dan sistem Hukumnya Yang sudah Kuat Dan menjadi Inspirasi Hukum Modern Kedua peradaban Ini dianggap Sebagai yang Paling Banyak Memberikan Kontribusi Pada warisan Budaya Dan sejarah Yang berpengaruh Dalam Perjalanan Manusia Dapat Dengan Dimulainya Zaman Besi Ini Saya kira Sampai Disini Dulu Konten Lini Masa Kali ini Saya Poppy Robin Kita Jumpa Lain Kali Wassalamualaikum